Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Status itu ditingkatkan dari sebelumnya siaga darurat bencana sejak 1 November 2022 lalu. Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan. Terhitung mulai 27 Februari sampai 12 Maret 2023. PJ Bupati Dani Ramdan mengatakan penetapan status tanggap darurat bencana diberlakukan mempertimbangkan kondisi banjir di Kabupaten Bekasi yang semakin meluas di 17 kecamatan. Selain menetapkan status tanggap darurat, PMK Bekasi juga membentuk tim Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah bersama TNI Polri dan unsur Forkopimda lainnya. Mengenai penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bekasi tahun 2023. Status ini meningkat dari sebelumnya status siaga darurat bencana sejak 1 November 2022. Dan saat ini dengan kejadian banjir, kemudian angin, puting belium, juga longsor di beberapa lokasi yang mencakup 18 kecamatan. Maka dengan adanya 1 setanggap darurat bencana ini, maka dibentuk juga tim Komando Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi yang langsung saya pimpin dan ketua hariannya adalah Pak Kapores dan Pak Dandim. Data BPBD Kabupaten Bekasi tercatat ada 117 titik genangan dan 1 lokasi longsor. Titik bencana tersebut tersebar di 18 kecamatan dan 47 desa. Sedangkan data korban banjir sebanyak 54.840 jiwa dan 4.092 jiwa mengungsi. Rino Fajar Setiawan, Bekasi, Jawa Barat. Rino Fajar Setiawan, Bekasi, Jawa Barat. Rino Fajar Setiawan, Bekasi, Jawa Barat.